bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian puji bagi Allah yang dimana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan walafiat salat serta salam melilah kita curahkan kepada junjungan kita nabi basar muhammad kepada para sahabatnya para keluarganya sampai kepada kita semua sebagai umat akhir jaman sahabatku dimanapun semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat amin ya Allah ya rabbal alamin yang belum dikasih jodoh mudahan di cepat dikasih jodoh yang lagi sakit mudah-mudahan lakas sembuh seperti sedia kalah yang lagi galau semoga tidak galau lagi semoga ceria ya untuk sahabat-sahabatku sekalian kali ini saya akan mencoba adan ala syekh alimulayah adan yang sudah populer pengeliar dan makkah dengan iramannya seperti ini Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyadu an la ilaha illallah asyadu an la ilaha illallah asyadu an la muhammad 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 Terima kasih. Terima kasih. Untuk ciri-ciri seorang mu'adin itu, lehernya dipanjangkan. Jadi setiap orang yang beribadah atau menonaikan sholat wajib ke masjid, kita mendapatkan pahala, jadi penen pahala. Jadi sebelum kita adhan dimulai, sebelum waktu sholat dimulai, kita datang lebih awal. Jadi kita bisa menonaikan sholat sunat atayatul macjid, bisa berdiki, bisa bersolawat, bisa membaca Al-Quran. Nah itu merupakan salah satu kelebihan seorang mu'adin. Jadi datang lebih awal daripada yang lainnya. Seandainya saja seorang tahu ya tentang manfaat pahala adhan, seorang mu'adin. Jadi orang-orang itu pada berbonong-bonong, pada berbutan gitu. Pengen mendapatkan pahala seorang mu'adin, seperti itu. Nah untuk para sahabatku, rekanku sekalian yang masih dalam tahap pembelajaran, jangan khawatir. Terus aja belajar. Nanti kalau untuk suara itu bisa terlatih sendirinya. Jadi bukan masalah suara bagus atau enggak, yang penting kita konsisten untuk tetap belajar. Nah untuk kiat apa sih? Untuk bisa menjadi suara menjadi enak, lebih enak didengar. Kebanyakan orang kan ada yang gurah tenggorokan ya, udang hidung. Jadi lendir-lendir yang ada di hidung itu keluar menggunakan gurah itu ya. Jadi bahannya itu seperti daun ya. Daun apa namanya itu ya, kurang hapal. Jadi diolah, dimasukkan ke hidung. Diteleng. Nah itu ntar lendir-lendir sama dahaknya itu keluar. Seperti kita dalam keadaan lagi peluk, batuk. Jadi suaranya itu kurang keluar, kurang cempreng, kurang lantang. Nah dengan adanya gurah, suara kita bisa menjadi lebih enak didengar. Nah untuk selanjutnya, yang kedua ya, supaya suaranya lebih bagus itu, kita harus latihan berolahraga, jogging, berenang, olah napas. Karena napas itu dibagi menjadi tiga bagian. Jadi napas lewat hidung ke dada ya, jadi napas dada, napas perut. Yang terakhir dia fagma. Nah jadi gimana teman-teman aja enaknya mengambil napas apa. Kebanyakan orang mengambil napas itu lewat, jadi napas perut. Jadi si perutnya itu biarkan mengambil napas menjadi kembung. Nah itulah salah satu napas perut. Kalau dia fagma itu, jadi antara dada sama perut itu berisi semuanya. Kalau misalkan napas dada, dadanya yang berkembang. Nah sekitar adanan napas itu udah lengkap ya. Mungkin ibu bapak arkan sekalian lebih tahu dibandingkan dengan saya. Nah kalau misalkan dalam adan, dalam tutorial, penapasan. Kalau misalkan bermanfaat, tolong di-share kepada teman-rekan. Kalau misalkan kurang bermanfaat, tolong ada kritik dan sarannya. Supaya saya lebih bersemangat, lebih koreksi diri gitu. Kurangnya apa gitu. Jadi kan dalam hadis juga ada ya. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat semangka mudahan ya. Yang apa saya berikan di dalam adan ini menjadi amal ladang ibadah buat saya. Entah di akhirat ya. Jadi tolong di-share, di-subscribe. Kalau misalkan bermanfaat. Bila itu topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.